Intro Api yang Allah nyalakan Jadi narullah disini disandarkan kepada nama Allah Api Allah Nah ketika api disandarkan kepada nama Allah Ini menunjukkan apinya bukan api biasa Bukan api yang kita kenal di dunia Tapi api yang sangat mengerikan Karena Allah yang telah menyiapkannya Api neraka itu kan awalnya sudah sangat panas Nah terus dinyalakan dan dipanaskan lagi selama seribu tahun Kemudian api itu dipanaskan lagi selama seribu tahun Sampai saking panasnya warnanya bukan lagi merah Tapi menghitam Karena sangat panasnya Itulah yang dimaksud Narullahil muqna Allatih tatali'u alal af'idah Yang bisa membakar sampai ke hati Ini contoh Bahwa api neraka adalah api yang tidak biasa Kalau api biasa Terbakar kita Hanya membakar kulit Ya kan Ada orang-orang selamat dari Kebakaran Rumahnya kebakaran Tentu tempat dia kebakaran Sempat dia terbakar Tapi yang rusak hanya kulitnya saja Mungkin dia bisa hidup sampai sekarang Karena bagian dalamnya masih sehat Masih utuh Tidak terganggu Yang terganggu hanya kulitnya saja Mungkin dikasih salor Atau obat Untuk menghilangkan Itu bisa Nah kalau apinya ini Allatih tatali'u alal af'idah Dia membakar bukan hanya sampai kulit Atau daging Tapi terus sampai ke dalam Sampai ke hati Hati Atau jantung Ya Nah Kenapa Hati yang disebut Dalam ayat ini Karena Allah itu maha adil Ya Ketika seseorang Mencelak Menghina Mencaci maki Mencerca orang lain Itu kan Ada kesombongan dalam dirinya Dimana letaknya kesombongan Di dalam hati Karena hati yang sombong itulah Yang akan Merasakan azabnya Makanya karena hatinya Yang sombong Hatinya lah yang dibakar Itu hikmahnya Kenapa disebut Af'idah Hada Hada Firaq Mustaquim Terima kasih.